Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini kita telah bersama dengan Jensen Nasrial, VP Research Nakata Hita Solvera. Selamat pagi, Pak Nasrial. Terima kasih banyak, Mas Jensen, sudah hadir. Ini kalau kita melihat indeks agak mengkhawatirkan ya? Sebenarnya mengkhawatirkan sih. Mengkhawatirkan ya? Karena... Waktu tidak sampai dibuka jam 9, sekarang baru jam 9 lebih 2, lebih 3. Itu penurunan sudah langsung 3%, hampir 3%. Sudah langsung di bawah 5.400 sih. Jadi kalau misalnya IHSG turun dari high-nya itu kan 6.45. Nah kalau misalnya ke 5.400 di bawah itu berarti sudah hampir mendekati 20%. Nah kalau market turun 20% dari high-nya itu sudah mendekati berisi. Nah jadi kalau 20% dari new high kita itu, itu artinya sekitar 5.320. Nah itu kalau... Itu sebenarnya support penting sih. Oke, sampai di mana kalau disebut ini akan menjadi beris itu pada di... Itu kalau sudah di bawah 5.300 itu sudah pasti beris. 5.300? Ya di bawah 5.300. Nah jadi... Dan potensi ke arah sana itu sangat besar saat ini? Belum kelihatan sih. Nah tetapi ini bisa juga bisa mengarah ke sana. Nah cuman saat ini kan market kita kan juga sudah koreksinya sudah cukup terlalu dalam gitu ya. Justru itu sebetulnya yang menjadi masalah. Iya betul. Meskipun sudah dalam tapi kemungkinan untuk menjadi beris ini masih sangat besar. Masih sangat besar. Karena ini kan kita turunnya sudah hampir mendekati 20% dari high-nya IASG yaitu di 6.645. Artinya kalau 6.645, kalau 20% dari itu, itu sudah 5.318. Ini sudah hampir mendekati sih. Kalau kita ngomongin soal... Sudah cukup kritis sih. Kalau kita ngomongin soal sentimen, ini kan yang sentimen paling besar adalah masalah virus corona COVID-19 gitu. Apakah memang sebanyak itu, sesignifikan itu efek dari virus ini? Begini, awalnya kan tadi itu epidemik tersebut diperkirakan bisa dikonten di China saja. Tetapi kan ternyata... Sudah menyebar kemana-mana. Menyebar kemana-mana gitu. Pertama ke Korea Selatan ya negara-negara Asia Utara lah yang memang pada saat itu lagi musim dingin kan. Karena kan epidemik itu biasanya awal simptomnya kan seperti gejala flu. Ini menurut pakar kesehatan gitu. Nah tetapi itu juga sudah menyebar ke mana? Ke Jepang, lalu juga sudah ke Eropa gitu. Nah ke Eropa, sudah ke Italia, ke French, dan juga Middle East. Middle East juga sudah terkena yaitu Iran, Irak, dan Bahrain. Nah jadi sepertinya sudah meluas kemana-mana. Ya which is artinya sudah mengarah pandemik sih. Nah justru kalau pandemik itu yang dikhawatirkan akan terjadi resesi global. Secara keseluruhan gitu. Nah jadi artinya walaupun Indonesia itu ekonominya adalah domestic consumption oriented sekitar 60% dari total GDP. Tetapi belum berarti kita imun. Nah jadi artinya masih apa namanya itu kalau global resesi kita pasti... Ya artinya gini Mas Jansson, ketika Mas Jansson bilang bahwa ini sebetulnya koreksi kita sudah terlalu dalam gitu. Ini kan saya menangkap bahwa ada kemungkinan untuk rebound. Kemungkinan ada rebound pasti. Nah tetapi tahap recovery-nya agak lama. Oke artinya gitu. Kemungkinan untuk rebound ada, tapi sentimen yang lebih besar itu akan mempengaruhi lebih membuat indeks itu terkoreksi lebih dalam sehingga dia menjadi beris. Atau sebetulnya secara teknikal saja ini akan rebound sebentar tapi terus dia akan... Ini sepertinya sih lebih kelihatan panic selling ya. Nah panic selling-nya itu dipicu oleh ketidakpastian perkiraan kira-kira GDP global growth itu akan slowing down-nya berapa persen sih. Apakah di bawah 2,8% lalu di Q1, Q2 dampak negatifnya itu seberat apa sih untuk emittan-emittan di seluruh dunia. Bahkan Microsoft dan Apple kan juga sudah ngasih warning di Q1 itu revenue-nya bakalan miss forecast gitu ya. Nah itu dari Microsoft dan Apple gitu. Walaupun di China sendiri sebenarnya sudah tercontain, termanage. Tetapi masalahnya ini masih meluas gitu loh di beberapa negara. Jadi menambah area gitu loh, menambah country gitu, menambah negara. Nah jadi artinya sekarang itu investor lebih dipicu kepada panic selling yang diliputi oleh ketidakpastian seberapa parahkah global GDP bakalan turun. Nah artinya tindakan selanjutnya adalah intervensi dari kebijakan bank-bank sentral dunia. Apakah the Fed akan menurunkan suku bunganya 50 basis which is ada indikasi treasury bond yieldnya akan turun atau sudah turun 1,2% artinya ada indikasi Federal Fed Reserve bisa turun sebesar 50 basis point itu dari sisi palsi. Nah mungkin sentimen positifnya apabila parlamen kita segera meloloskan undang-undang cipta kerja, omnibus law-nya. Nah itu yang bisa memicu sentimen positif IHSG. Oke tapi itu akan masih lama sebetulnya karena perdebatannya juga masih akan panjang. Maret dan April sih. Tapi kalau kita bicara soal panic selling ini lebih karena alasan psikologis atau sebetulnya memang secara fundamental. Kalau kita bicara soal investasi kan kita butuh kepastian sebetulnya. Betul. Dan ketidakpastian itu yang terjadi saat ini. Betul. Jadi ketidakpastian takes over fundamental gitu. Nah ketidakpastian itu lebih mengarah kepada faktor pesikis. Jadi taking over fundamental karena fundamental makro ekonomi Indonesia sendiri dan juga fundamental emittance sih sebenarnya secara Q on Q di Q4 juga sudah menunjukkan perbaikan gitu. Nah cuman pas wabah virus corona break out di awal Januari 2020 semuanya jadi missing forecast semua untuk full year 2020. Nah itu yang dikhawatirkan oleh market sampai sekarang. Oke Pak Jansen kita masih akan lanjutkan kira-kira saham apa aja yang bisa kita cermati ya pada pekan ini. Dan pemirsa kita akan melihat saham apa saja yang bisa Anda koleksi hari ini usai jadah berikut.